Hai Leo, apa yang mungkin akan Anda temui, rasakan 7 hari ke depan dalam live Anda, single, berpasangan, dan urusan rezeki Anda? Juga ada jawaban dari semesta untuk pertanyaan pribadi Anda dari beberapa sumber, ada love to self, ada pula love message untuk Anda, dan tidak akan terresonat untuk seluruh kalian. Untuk live Anda, beberapa dari Anda tampaknya kelebihan beban di sini, banyak hal yang Anda pikirkan. Anda mungkin perlu membuat anak tangga, Anda mungkin perlu membuat prioritas. Beberapa Anda tampaknya di sini pula memendam segalanya sendiri. Anda ini lebih tampak Anda seperti kelelahan mental. Untuk beberapa dari Anda lebih ke arah kelelahan mental, yang berimbas ke mana-mana, kepada fisik yang terasa lelah. Atau memang karena banyaknya kegiatan Anda, sehingga memang fisik Anda yang terkuras. Beberapa dari Anda perlu membuat jeda waktu untuk Anda beristirahat, mengistirahatkan apapun yang kelelahan di sini. Dalam hening, dalam tenang, menjaga jarak, mengambil jarak, dari segala hal yang melelahkan Anda, merefresh diri Anda, memulihkan tenaga Anda. Jaga baik-baik kesehatan Anda merupakan pesan untuk live Anda di sini, tujuh hari ke depan, di tengah segala apa yang Anda hadapi. Ya, beberapa dari Anda, kelebihan beban pikiran, atau kelebihan beban tanggung jawab, kelebihan beban tugas, tugas yang menumpuk, semacam itu. Cari bantuan, atau buat anak tangga, buat prioritas. Dan jaga baik-baik kesehatan Anda. Kita berpindah untuk, ah saya sempat mencetak ngeblank, memikirkan live di sini, yang terasa berat. Baiklah, kita berpindah untuk single. Single, ada penantian untuk beberapa dari Anda yang menanti pasangan di sini, akan berakhir. Ada seseorang atau beberapa orang mungkin akan dekat dengan Anda. Berniat memiliki hubungan intens dengan Anda, berniat mengenal Anda lebih jauh. Mungkin tidak hanya seseorang, apakah beberapa orang di sini, pilih dengan bijak di antara mereka-mereka yang datang. Karena sepertinya Anda boleh dibilang berada akan, berada di, memilih yang sulit. Karena tampaknya, beberapa dari Anda mungkin akan kesulitan memilih di antara mereka. Karena semua masuk kriteria Anda. Beberapa dari mereka pernah terluka, terluka parah. Atau mungkin di sini 10 of short adalah Anda, bisa juga. Anda seorang yang pernah terluka parah. Maka hati-hatilah supaya tidak jatuh lubang yang sama. Beberapa dari mereka, ada yang memang berniat serius. Ada yang mungkin di sini semacam setengah-setengah. Diterima syukur, tidak juga tidak apa-apa. Bahwa, jika diterima, memang dia akan konsisten dengan niatnya jika diterima. Bahwa, jika tidak diterima, dia tidak akan terpuruk atau patah hati atau tumbang. Selanjutnya, itu maksud saya. Niat memang betul-betul niat. Bahwa, jika tidak diterima, tidak apa-apa. Beberapa dari mereka, ada yang setengah single. Maka hati-hati dan pilih dengan bijak. Yang artinya adalah, masih memiliki unfinished business dengan masa lalunya. Atau, jika Anda masih yang masih memiliki unfinished business dengan masa lalu Anda, maka selesaikanlah dahulu. Kita berpindah untuk berpasangan. Wow, ada cinta yang semakin kuat di sini. Ada seseorang semakin memantapkan hatinya di sini. Ada ajakan menikah untuk beberapa dari Anda. Anda pun tampaknya di sini, bukan hanya dia mungkin yang semakin mantap kepada Anda. Lihat tampaknya Anda pun yang semakin mantap dengan dia. Ada lamaran untuk beberapa dari Anda. Di sini tidak ada penolakan. Ya, ada restu turun. Jika kemarin mungkin sedikit sulit untuk mendapatkan restu. Pada akhirnya mungkin restu turun. Beberapa hari kemarin, waktu kemarin mungkin. Sedikit ada penolakan, ajakan menikah. Nanti sebentar. Butuh waktu atau serupa lainnya. Ingin ini dahulu, ingin itu dahulu. Menyelesaikan ini, menyelesaikan itu. But, ini tidak ada penolakan atau penundaan seperti itu. Mengia-iakan saja, lancar-lancar saja. Pun mungkin di sini beberapa dari Anda bukan ajakan menikah. Bertamasya mungkin kemarin masih tertunda-tunda karena menyelesaikan ini dan itu. Mengumpulkan pendanaan dahulu. Dan di waktu-waktu ini mungkin iya-ia saja terhadap ajakan-ajakan. Akan ada perjalanan untuk beberapa dari Anda lakukan bersama. Pada akhirnya terrealisasi. Dan restu dan pernikahan. Dan dukungan untuk beberapa dari Anda. Di sini, jika mencari dukungan. Berpasangan di sini, entah apa situasinya. Intinya adalah mencari dukungan. Ini akan mendapatkan dukungan. Untuk beberapa dari Anda yang ngekomunikasi mungkin di sini. Sudahlah. Masa-masa no komunikasi kalian. Dan mungkin jika beberapa waktu kemarin ada yang ingin mencairkan suasana. Ada yang ingin melakukan perbaikan hubungan masih mendapatkan penolakan. Dan cobalah di tujuh hari ke depan. Maka saya rasa tidak ada penolakan di sini. Semoga. Kita berpindah untuk keuangan bisnis dan karir Anda. Wow, banyak goal-goal. Tampaknya di sini akan Anda temui. Ada kenaikan salary. Ada kenaikan jabatan. Ada prestasi-prestasi yang mendapatkan penghargaan. Ada bonus-bonus turun untuk beberapa dari Anda. Dalam hal karir, di sini ada peningkatan. Sepertinya beberapa dari Anda akan ditunjuk menjadi seorang pemimpin. Sebagai seorang leader. Ya, semacam itu. Entah pemimpin untuk melakukan apa di sini. Atau ada kenaikan jabatan. Dari staff menjadi. Apa ya. Ya, berurutan naik tingkat seperti itu. Dari staff biasa mungkin menjadi kepala bagian. Kepala bagian mungkin menjadi manajer. Manajer menjadi kepala cabang. Semacam itu. Ada keuangan yang membaik. Ada jika beberapa dari Anda membutuhkan bantuan. Keuangan dalam hal ini. Ada seseorang yang bisa memberikan bantuan kepada Anda. Ada pencairan-pencairan. Untuk beberapa dari Anda lainnya. Entah urusan apa. Pencairan bank. Pencairan kredit. Atau penandatanganan kontrak. Di sini ada penantian-penantian yang berakhir. Pada akhirnya cair juga. Ya, kita semacam itu. Untuk masalah keuangan beberapa dari Anda tetap perlu, apapun situasi Anda, tetap perlu untuk menjaga keseimbangan atau melakukan manajemen keuangan. Keseimbangan pemasukan dan pengeluaran. Debit kredit Anda. Oke. Ya, itu masukan untuk soal keuangan di sini. Walau keuangan tampaknya boleh dibilang cukup stabil. Ada yang membaik. Ada yang boleh dibilang cukup stabil. Setidaknya bisa memenuhi kebutuhan primer semacam itu di tengah kesulitan segala kesulitan yang ada. Ada bantuan yang datang. Dan Anda yang sukses dan baik-baik saja dalam hal keuangan, tetaplah mendapatkan masukan untuk manajemen keuangan. Kita berpindah untuk jawaban-jawaban dari semesta. Sementara saya menisah polkatunya, silakan fokuskan pertanyaan Anda. Dan jika membutuhkan waktu lebih, silakan Anda pause. Jawaban untuk pertanyaan pribadi Anda setahun dari sekarang. Tampaknya berupa waktu. Kita berpindah untuk angka. Jika jawaban Anda berbentuk angka. Angka depan, tengah, belakang, kode-kode apakah, tanggal bulan tahun, apakah. 1, 5, 6, 6, 0. 1, 0. 4, 0. Berat badankah, ukuran pakaiankah, ukuran sepatukkah, atau apapun. 6, 8, 9, 5, 9, 6. 5, 9, 2, 5. 8, 0. 7, 6. 3, 2. 4, 5. 5, 0. 5, 2. 5, 2. 4, 2. 5, 8. 6, 8, 5. 7, 9, 8. 6, 3. 3, 5. 9, 1. 3, 7. 1, 5. 3. Kita berpindah untuk huruf jika jawaban Anda berbentuk huruf. Huruf depan, tengah, belakang, nama panggung, panggilan saya, tempat asal, tempat tujuan, mungkin. F, R, F, A. Yang double, energinya lebih kuat dari yang lainnya, atau mungkin. Perlu menjadi sorotan untuk Anda. Pun dengan sodiak nantinya. C, O, Z, X, R, O, L, H, C, M, B, D, B, A, H, M, C, Y, G, Kita berpindah untuk sodiak jika jawaban Anda berbentuk sodiak. Cancer, Taurus, Sagittarius, Gemini, Libra, Scorpio, Leo, Taurus. Ini adalah sodiak orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda tujuh hari depan. Membawa keberbaik, keceki, prospek, Virgo, Pisces, Taurus, Cancer, Gemini, Virgo, Sagittarius, Aries, Sagittarius, Aquarius. Dan saya akan alih notus sebentuk Anda. Dan saya akan alih notus sebentar. Anda tidak perlu membuang waktu memberikan pembuktian, karena pada akhirnya jika Anda sukses, mereka akan menjadi berbeda. Menjauhlah dari orang-orang toksik. Ada gula, ada semut. Ingatlah untuk meluangkan waktu untuk mengistirahatkan tubuh dan pikiran Anda. Ya, khususnya untuk Anda-Andai yang kelebihan beban. Berbahagialah Anda layak bahagia. Dan ini adalah tentang cinta. Apa yang dibikirkan oleh seseorang, ingin dikatakan oleh seseorang, sedang dirasakan oleh seseorang pada yang lainnya. Hati ini pernah hangat, tapi sikapmu membuatnya dingin. Aku tidak ingin lagi tahu tentangmu. Sampaknya untuk para mantan di sini. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.